Intro Niki, Arkan aja gue udah diadopsi sama Kak Fitri kan Mungkin bisa diciptain kan Niki, awalnya surat apa sih? Awalnya tadi ada rasa ketakutan karena takutnya nanti ada proses hukum lagi ya abang ya Tadinya malah nih mau diadopsi sama abang, tapi abang anaknya udah banyak Soal surat-surat sendiri kan Niki? Apa? Surat-surat pake notaris lengkap semua Maksudnya diadopsi itu bukan berarti jadi anaknya Kak Fitri sepenuhnya, tidak Tapi kalau dari Niki Secara hukum Jelasin nih Bang, adopsi nanti disangkanya kita mau anak lagi Jadul lagi Secara hukum kalau ada sesuatu terhadap Niki, maka yang merawat, yang mendidik itu nanti Kak Fitri Jadi gitu itu namanya adopsi atau perwalian sebetulnya Bahasa lebih gampang itu perwalian Karena adopsi kan terlalu dalam mananya Kayaknya buang anak Jadi bukan diadopsi, tapi ada perwalian Jadi perwalian itu manakala terjadi sesuatu terhadap diri Niki Yang berhak merawat, mendidik dan semua itu sudah ada namanya tercantum bahwa dia adalah Kak Fitri Tapi Niki di cabut perwalian itu Bukan berarti ini anak dibawa ke sana, tidak itu anak tetap sama Niki Jadi di dalam hukum itu ada perwalian itu Jadi gini, sama dengan nano ya Jadi kalau kita sekolah, kita sekolah itu ada namanya wali murid dan wali orang tua Jadi ada, jika ada sesuatu ya dia yang urusin gitu loh ya Jika ada terjadi sesuatu, sama dengan ini Jadi Arkana itu ada walinya Walinya adalah Kak Fitri Tapi Arkana tetap sama Nikita Tetap di rumah Nikita dirawat semua Jadi gak ada masalah Hanya secara hukum manakala ada terjadi sesuatu Sudah ada yang diputuskan Bahwa ini anak kalau ada sesuatu terhadap diri saya Saya sudah tunjuk seseorang menjadi walinya Nah, itu akan berlaku kalau terjadi sesuatu Kalau enggak ya gak ada masalah Secara hukum aja Supaya tidak ada lagi orang yang rebut-rebutan Bahwa saya yang lebih berhak gitu Kenapa memilih sosok Kak Fitri gitu kan ini Kalau Kak Fitri kan dari awal Nikita hamil, lahiran, semua Kak Fitri ada Sangat dekat kalau sama Arkana dia Yang ngajarin juga suaminya Kan denger sendiri waktu di pengadilan sama tibu ditiru kan Bilangnya gak tau kalau gue bunting Tapi kan dia WhatsApp Kak Fitri melulu nanya Nikita udah WSG belum? Nikita udah beli vitaminnya belum? Gitu, jadi yaudah Makanya karena Kak Fitri dari awal sampai sekarang tau Jadi kayaknya dia yang lebih layak